Halo Footballers, bersama saya Audie Silvestre. Kali ini saya akan menemani Anda untuk menyajikan informasi seputar sepak bola dan pastinya sayang untuk dilewatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola. Hai semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe The Red Devils, berita Manchester United terbaru. Tapi sebelum kita lanjut, guys kami mau sampaikan dulu nih kalau video ini disponsori oleh One X Bad. One X Bad adalah salah satu bookmarker terbesar di dunia. One X Bad ini juga adalah salah satu sponsor resmi klub FC Barcelona. One X Bad memiliki banyak kelebihan dibandingkan bookmarker lain lho. Selain memberikan kemenangan besar dan proses penarikan cepat, di One X Bad kalian juga akan mendapatkan banyak sekali bonus. Di sini, game yang bisa kamu mainkan bukan cuma game olahraga aja, tapi banyak sekali game-game lain yang juga akan memberikan kalian kemenangan besar. Untuk bermain di sini juga cukup gampang. Caranya, kita daftar dulu. Jangan lupa masukkan kode promo kami dengan cara ketikan Red Devil, agar kalian mendapatkan bonus 100 dolar. Lalu, masukkan deposit dan mulailah bermain bersama dengan teman kalian. Jadilah pemenang ya! Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan main dan dapatkan bonus melalui link dan kode promo yang sudah kami sematkan di kolom komentar. Krediksi Manchester United vs Young Boys Setelah memastikan mengamankan poin penuh atas Crystal Palace pada minggu malam kemarin, Manchester United kini dihadapkan laga Liga Champion 2021. Ya, klub asuhan Ralf Rangnick itu akan menghadapi Young Boys putaran ke-6 fase grup Liga Champion pada Kamis 9 Desember 2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Jadwal padat setan merah dapat menyebabkan performa Ronaldo CS akan menurun. Lantas, pelatih asal Jerman, Ralf Rangnick, harus mengatur beberapa pemain yang akan bertanding melawan Young Boys pekan ini. Lega yang akan berlangsung di Old Trafford itu akan berlangsung sengit. Pasalnya, Young Boys membutuhkan poin untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Sementara setan merah harus menang pada laga tersebut karena mereka ingin tampil maksimal di hadapan pendukung Red Devils. Statistik kedua tim, Manchester United mampu tampil impresif akhir-akhir ini. Sebelumnya, saat masih ditangani Michael Carrick, setan merah mampu menang pada Liga Champion melawan Villarreal. Ronaldo CS mampu menang 2-0 tanpa balas. Lalu, saat melakoni partai besar melawan Chelsea, squad arahan Michael Carrick itu mampu menahan gempuran dari Jorginho. Main United juga mampu unggul lebih dulu melalui Jadon Sancho. Lalu, dibalas oleh Chelsea melalui penalti Jorginho. Terbaru, United juga mampu menang dramatis melawan Crystal Palace pada pekan lalu. Gelendang tengah MU, Fred mampu mencatatkan namanya pada papan skor laga tersebut. Sementara Young Boys pada laga terakhirnya harus menelan kekalahan 2-1. Ya, performa Young Boys terus menurun setelah laga terakhir di Liga Champion. Melawan Atalanta hanya berakhir imbang. Publik menilai, Manchester United akan dijagokan untuk menang pada laga ini. Mengatur para pemainnya agar tak kelelahan dan ditakutkan mengalami cedera. Untuk itu, Rangnick dirumorkan akan mencadangkan beberapa pemain pilar United. Seperti Bruno Fernandes, Sancho, Rashford, dan Maguire. Kemungkinan, pelatih Jerman tersebut akan menurunkan pemain lapis kedua seperti Fadubik, Matic, Mason Greenwood, dan Eric Bailey. Dengan bermain menggunakan pemain lapis kedua, Mimin prediksi Manchester United tetap akan menang. Skor akhir nanti 3-1 untuk kemenangan MBU jika Cristiano Ronaldo bermain dan skuad setan merah tampil menyerang sejak menit awal. Klub Italia incar back Manchester United Rumor beredar mengenai masa depan back Manchester United, Alex Tellis. Back Manchester United itu direbutkan dua tim asal Italia, Inter Milan dan AC Milan. Tellis bergabung dengan MBU pada tahun 2020 kemarin. Ia direkrut dari FC Porto dan diproyeksikan jadi pesaing di sisi kiri pertahanan MBU. Namun, memasuki musim keduanya, Tellis kesulitan menembus tim utama MBU. Ini dikarenakan Luke Shaw tampil apik sehingga ia kesulitan menembus tim setan merah. Besan melaporkan bahwa saat ini Tellis sedang diamati Inter Milan dan AC Milan. Dua raksasa Italia itu tertarik untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan tersebut, Inter dan AC tertarik pada Tellis sebab mereka kekurangan pemain back kiri. Rumor beredar, Inter Milan dan AC Milan tak akan langsung membeli sang pemain secara langsung. Mereka akan meminjam Tellis selama 6 bulan. Jika dirasa pas dengan tim, mereka akan membeli sang pemain dengan permanen. Namun, pemain back kiri United itu tak berencana untuk pindah dalam waktu dekat ini. Hal itu karena kedatangan pelatih kawakan asal Jerman, Ralf Rangnick. Tellis menilai ia masih ada kesempatan menjadi spot utama Manchester United ke depannya. Ya, sekedar informasi, Alex Tellis tampil secara beruntun pada dua pertandingan setan merah akhir-akhir ini. Itu karena back andalan United, Luke Shaw sedang mengalami cedera kepala. Manchester United akan kembali berlaga pada pekan ini, tepatnya pada hari Kamis 9 Desember 2021. Setan merah akan menjemuh klub asal Swiss, Young Boys. Kick-off laga tersebut akan berlangsung pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Ketakutan Bruno Fernandes pada era Rangnick Setelah Michael Carrick memutuskan hengkang dari Old Trafford, gelandang serang MU, Bruno Fernandes terang-terangan mengungkapkan khawatir dengan kedatangan pelatih baru, Ralf Rangnick. The Red Devils Julukan Manchester United secara resmi pisah jalan dengan Michael Carrick. Legenda setan merah yang jadi pengganti sementara oleh Gunnar Sokjari itu, mengambil keputusan mundur selepas laga kontra Arsenal pada hari Jumat. Banyak pihak menilai bahwa Carrick akan bertahan dalam staf kepelatihan Ralf Rangnick. Itu karena, Carrick mampu menjalani tugasnya dengan dua kemenangan dan satu imbang dalam tiga laga terakhir Manchester United. Sekedar informasi, Carrick yang sudah bekerja sejak era kepemimpinan Jose Mourinho dianggap masih layak bekerja di Manchester United. Publik setan merah tak perlu menangisi kepergian Carrick, karena ia sudah membulatkan keputusannya. Bruno Fernandes juga berpendapat setelah kedatangan Rangnick ke Old Trafford. Saya harap begitu, semua orang ingin menjadi pemain yang sempurna bagi manajer. Ujar Bruno melansir dari Mirror, Dari semua yang saya dengar tentang dia, dia adalah orang yang dihormati semua orang di dunia sepak bola. Dia manajer yang sangat bagus. Dia ofensif, dia suka menekan tinggi. Dia intens, saya suka itu. Saya seorang pemain yang intens. Pesan Rangnick pada fan setan merah Pada pekan lalu, pelatih Raff Rangnick sudah mulai menangani skot setan merah. Deput Rangnick itu juga membuat ia bahagia. Sebab, dirinya mampu mengantarkan MU menang dramatis 1-0 atas Crystal Palace. Ya, bapak gegen pressing tersebut tampak melakukan selebrasi ketika Fred mampu mencetak gol pada menit ke-77. Meski menang pada laga tersebut, Rangnick tetap mewanti-wanti fan soal filosofi dirinya. Saya harus membawa mereka dan menerima di mana mereka berada saat ini. Kata Rangnick, seperti dilansir bolaspar.com dari Goal Internasional. Mereka berpengalaman dan cukup pintar untuk mengetahui itu. Saya tidak bisa mengubah pemain yang kami miliki menjadi monster yang menekan. Saya ingin mereka memahami itu dalam 2, 3, atau 4 minggu. Filosofi sepak bola saya bukan dan sawal siang lambat. Saya tidak jauh berbeda dari Jurgen Klopp dalam hal ide kami tentang gaya sepak bola. Itu bukan rahasia lagi. Ujar Rangnick Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola. Terima kasih telah menonton!